Intro Hi guys more friends, di video kali ini saya beri kesempatan buat nyobain smartwatch terbaru Huawei yang paling premium harusnya paling mahal dan juga paling unik dari yang pernah saya coba Yes, ini adalah Huawei Watch Buds Kalau tahun lalu varian paling premium ada Huawei Watch GT3 Pro By the way, udah saya review dan saya pake sampe sekarang Kali ini pendekatan Huawei agak beda dan unik Sesuai namanya, Huawei tuh kayak mau ngegabungin 2 aksesori populer ke dalam 1 perangkat sekaligus Smartwatch, tapi sekaligus ada earphone TWS atau TWS di dalamnya Unik kan? Sewaktu diperkenalkan ke media dan KOL, Huawei tuh bilangnya memang pengen hadirkan opsi smartwatch yang lebih multifungsi dan lebih ringkes Juga buat mereka yang mengedepankan produktivitas tapi dengan produk yang punya looks yang premium Tentunya selain untuk tech entusias yang pengen coba sesuatu yang baru Huawei Watch Buds sendiri punya berat sekitar 66 gram tanpa strap Alias lebih berat hampir 2 kali lipat dari GT3 Pro Sementara ketebalannya sedikit melebihi Apple Watch Ultra Hampir 15mm Apakah nyaman? Well, di tangan saya yang gede ini sih masih kerasa pas dan nggak berat-berat banget Kayak saya tuh masih cukup pede buat pake ini seharian tanpa harus ngerasa kecapean Strapnya sendiri 22mm, ada opsi leather dan rubber yang bisa dipilih Kalau pergelangan tangannya udah sedikit lebih kecil dari saya sih kayaknya bakal kerasa dan kelihatan kebesaran ya Cuman untuk layarnya sendiri Huawei Watch Buds ini kelihatan sama-sama oke Seperti GT3 Pro dengan ukuran yang sama, panel AMOLED Tapi kacanya dibuat curve jadi makin terlihat premium Di sebelah kanan ada tombol buat akses menu seperti biasa Dan kamu nggak akan nemu speaker atau mikrofon di sekitar bodinya Yes, karena ada pengantinya Kamu bisa tekan tombol di bawah layar dan kamu bakal disambut sama si TWS yang kesimpan di dalam Watch Buds ini Ukurannya tuh kecil banget, beratnya cuma 4 gram dan menempel pake magnet ke bagian belakang layarnya Surprisingly fiturnya lumayan banyak, ada active noise cancellation, ear tipnya pun masih bisa diganti Dan juga ada pengaturan yang bisa diakses lewat Huawei Help Ya kayak punya TWS terpisah aja gitu Nah gara-gara desain yang beda ini, sertifikasinya tuh jadi turun ke IPX7 dan X4 Alias nggak bisa dibawah berenang Untuk baterainya sendiri diklaim total bisa sampai 3 hari atau 7 hari pake power saving mode Untuk kerebatnya bisa sampai 4 jam nyetang musik atau 2,5 jam nelpon non-stop Keduanya durasi tanpa ANC-nya aktif ya Ngecasnya sendiri wireless bisa dari bodi belakang smartphone lewat fitur seperti reverse wireless charging Overall untuk impresi pertamanya saya pribadi agak kurang kebeli dengan konsep ini Karena ya udah kebiasa aja punya dan bawa TWS plus smartwatch tiap hari Tapi mungkin pendapat saya bakal berubah pas udah nyobain sendiri Jadi stay tune buat review lengkapnya kalau tim Gizmologi berkesempatan buat review Huawei Watch Buds ini ya Nah menurut Gizmo Friends sendiri gimana? Konsep smartwatch 2-in-1 premium kayak gini oke nggak? Tulis di kolom komentar di bawah ya Jangan lupa main-main ke website kami di Gizmologi.id Dan kami juga ada di Instagram, TikTok, Twitter, Snack Video Semuanya at Gizmologi Saya Pras sampai ketemu di video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya